Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke, pada kali ini Papi Tetuko akan men-share bagaimana mudahnya mencari faktor bilangan Faktor persekutuan dan EPB dari 10 dan 20 Di video-video sebelumnya, Papi Tetuko sudah banyak men-share bagaimana mencari EPB dengan menggunakan font-faktor Kali ini Papi akan men-share bagaimana mencari EPB dengan cara yang lebih mudah, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti oleh kita semua Itu dengan cara kita mencari faktor bilangan dan persekutuan dari 10 dan 20 tersebut Untuk mendapatkan faktor bilangan tersebut, adik-adik buatkan dulu bentuk tabel seperti ini Lalu letakkan angka 10 dan 20 di bagian kotak yang paling besar Kemudian kotak yang atas kita isi dengan angka dimulai dari yang terkecil Yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya Sedangkan kotak yang di bawah adalah pembagian antara 10 dibagi dengan angka yang di kotak atas Jadi kita mulai kotak atas dengan angka 1 Untuk kotak bawah adalah pembagian 10 dibagi 1 yaitu 10 Kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 Nah kotak bawah adalah pembagian 10 dibagi 2 yaitu 5 Setelah angka 2 adalah angka 3 Kotak bawah adalah pembagian 10 dibagi 3 Tapi ternyata 10 dibagi 3 itu tidak bulat Sehingga kita harus mengganti angka 3 dengan angka yang lain Kemudian ini adalah 10 dibagi 4 Ternyata juga tidak bulat kita ganti dengan angka 5 Ternyata kita lihat angka 5 ini sudah ada di kotak bawah Maka kalau menghadapi situasi seperti ini berarti pencarian faktor bilangan itu kita hentikan Maka angka 5 ini kita hapus Dan kita dapatkan untuk faktor bilangan dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 Lanjut kita mencari faktor bilangan dari 20 Untuk faktor bilangan dari 20 caranya sama dengan yang di atas Yaitu kita letakkan angka 1 di kotak yang atas Kemudian kotak bawah adalah pembagian 20 dibagi 1 yaitu 20 Kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 Kotak ini adalah pembagian antara 20 dibagi 2 yaitu 10 Kemudian setelah angka 2 adalah angka 3 Kotak ini berisi pembagian 20 dibagi 3 Ternyata 20 dibagi 3 itu tidak bulat Maka angka 3 kita ganti dengan angka berikutnya yaitu angka 4 Nah kemudian sekarang 20 dibagi 4 adalah 5 Setelah angka 4 adalah angka 5 Ternyata kita lihat angka 5 itu sudah ada di kotak bawah Berarti pencarian faktor bilangan dari 20 kita hentikan Dan kita dapatkan faktor bilangan dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Kita ke langkah selanjutnya yaitu mencari faktor persekutuan dari 10 dan 20 Yang dimaksud dengan faktor persekutuan ini adalah Manakah bilangan-bilangan yang ada di tabel atas yang sama dengan bilangan yang ada di tabel bawah Kita lihat angka 1 itu ada di atas dan di bawah Begitu juga ada angka 2 ada di atas juga ada di bawah Kemudian angka 5 juga ada di atas ada di bawah Termasuk 10 pun ada di atas dan ada di bawah Berarti faktor persekutuan dari 10 dan 20 adalah semua angka disini Kita tuliskan berarti faktornya adalah 1, 2, 5, dan 10 Terakhir adalah kita menentukan EPB EPB adalah faktor persekutuan terbesar Artinya manakah angka dari 4 faktor persekutuan ini yang nilainya terbesar Oke sudah pasti angka yang terbesar adalah angka 10 Jadi EPB dari 10 dan 20 adalah 10 Akhirnya kita bisa mendapatkan EPB ini Semoga ada di mengerti bagaimana mencari faktor bilangan Faktor persekutuan dan EPB ini Semoga materi ini bermantap Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan rumus matematika lainnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan...